Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan memulai acara pelucuran buku Wajah Batu Lasi Suami Istri, Kelaah Kitab Kehidupan Jaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 dan wanita Universitas Indonesia Kemudian, yang kedua saya harap, saya mohon berdiri Yai Haji Musa Muhammad pengasuh pesantren dari Taufid Arjopalwun Serebuk Cirobuk alumnus Universitas Al-Azhar Cairo, ahli dalam bidang khasana Islam Rasik dan memperhati masalah perempuan Ketiga Ibu atas Hindertini Hapsha MA seorang antropolog peneliti madat di Universitas Al-Majaya dosen pasca sarjana Universitas Indonesia program kajian wanita dan sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Leiden, Belanda Empat Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA Dr. Bidang Hadis dari Universitas Kebangsaan Malaysia yang sebelumnya menyelesaikan MA-nya dari Universitas Yordan dosen pasca dosen pasca sarjana IIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada disiplin ilmu hadis dan puluh murah hadis dosen pasca sarjana UI bidang kajian Timur Tengah dan Direktur Direktur Lembaga Pengkajian dan Penelitian Al-Quran dan Hadis Timah Ibu Lismarkus Nasir MA yaitu Magister Antropologi Kesehatan dari AMSEP dan Universiti seorang peneliti dan antropolog beliau tidak hadir karena sedang berada di Belanda 6 Ibu DRA Juju Zubaidah dosen dan pengasuh Pondok Pesantren Jipasung Tasik Malaya pengajar kita pekutul ujian di Pondok Pesantren Jipasung Tasik Malaya 7 Ibu Juju Juhairia pengasuh Pondok Pesantren Arroldo Cidadung Ciumas Seran dia juga pengajar kita pekutul ujian di Pondok tersebut 8 Ibu DRA Farha Cici MSD Direktur Rahimah dan Sekretaris Yayasan Kuan Amal Hayati 9 Ibu DRA Badria Fayumi LC dosen Takutas Usuludin Usuludin IAIN Syarif Dayatullah Jakarta Pernah menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir Anggota badan pengurus Yayasan Kuan Amal Hayati 10 10 Ibu DRA Arifah Khairi Fauzi Sekretaris Umum BP Fatayak NO Sekretaris Moron Kajian Kitab Unik dan sekarang sedang menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia 4 Bapak Dokterandes Fahyuddin Abadir MA Magister Islam Studies Kebangsaan Malaysia dosen STAIN Cirebon Tidak Bapak Dokterandes Syafiq Hashim Sekarang tidak hadir karena sedang menyelesaikan S2-nya di Leiden Universiti 13 Ibu Dokteranda Durotunafisa Lusulusan Sarejana Pakota Syari AYA Insurna Jato Jakarta yang menulis skripsinya pengkajian tentang kitab Ibu Derojian Perlu saya sampaikan di sini bahwa anggota atau tim kelompok kajian kitab kuning yang biasa kita sebut kelompok forum KIDU selain tim yang tetap anggota tim yang lain bisa berubah tergantung dari topik kajian yang sedang dibahas oleh karena itu di sini saya menawarkan kepada siapa saja yang merasa dirinya seorang laki-laki dan mempunyai sensitivitas gender yang tinggi saya persilakan untuk bergabung dengan kamu dan alhamdulillah setelah berjuang selama 4 tahun pekerjaan serta mampu yang ketiga ditulis di sini ditulis dalam versi akademis yang insyaallah akan diberi judul kembang setaman perkawinan dan yang keempat adalah dalam bentuk komik kedua buku versi terakhir ini juga akan diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh karena itu bila hadirin sekalian berminat atau tertarik pada kedua buku ini silahkan hadir pada peluncurannya di tahun depan hadirin 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 sekalian yang berbahagia demikianlah pengantar atau sambutan yang bisa saya sampaikan pada peluncuran buku ini akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 שהוא teman-teman dalam kitab wudul ujian itu sendiri saya terheran kitab ini jadi bahan pesantren itu betul-betul heran diantar saya terletak kini padahal kitab ini ditulis oleh 타if atau tidak termasuk kitab yang motif penginya kitab-penginya kitab-penginya itu adalah pada tafsir Baitowi, pada pertengahan abad yang lalu, abad sebelumnya, abad 19. Sedangkan kitab-kita ini diperkirakan pada awal abad. Jadi mesinnya tidak termasuk dalam kitab-penginya kitab-penginya. Karena itu sangat menjadikan bahwa dia dipakai di banyak sekali besar-besar kreis. Itu menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam literatur yang ada di kondok-kondok kreis. Yang pertama kalau kita baca tidak ada yang khusus mengenai penguat. Ketika itu yang ada di kitab-kitab pakai yang lain sebagai bagian saja itu mengenai masalah siwas atau perkawinan. Tapi yang khusus mengenai kehidupan perkawinan itu sendiri, rumah tangga itu tidak ada. Itu karenanya ada kekosongan sangat besar yang kemudian diisi oleh kitab-kitab. Sehingga karenanya, utama NU, kapan saja itu belum pernah menggunakan kitab itu. Di waktu dipersoalkan ini oleh istri saya, terus berang-anggap di hati saya tapi saya tidak ngomong. Lebih ribut dinyatakan saja di kitab mutabar selesai sebenarnya. Kenapa? Tapi ya karena dilihat banyak dipakai di bodoh-bondoh kesehatan yang mensual ya. Tapi sebenarnya yang menarik itu adalah bahwa bagaimana sebuah kitab yang tidak mutabar mau dipakai di banyak subscribe. Itu inti. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saya diem aja karena saya memang niatnya itu akan mengajukan masalah ini kalau sudah belum lihat terbit. Mersihnya ya, kita juga konsentrasi untuk pemerintah bahwa bodoh-bondoh pesadar tidak menganggap kita kebutuhan ujian. Karena bukan apa-apa, kawan ini bukan sesuatu yang mutabar. Ini sesuatu yang sangat penting ya diingat. Jadi saya tidak ingin mematahkan kerjanya orang. Saya diamkan saja. Sekarang baru saya omongkan. Jadi dengan kata lain supaya tidak kelihatan bahwa saya ingin menafikan pekerjaan yang baik ini. Jadi karena itu saya melihat bahwa ya pekerjaan ini sangat baik, menarik, dan dapat kita lengkapi dengan argumentasi bahwa buku jiljen itu sendiri tidak mutabar. Artinya tidak dianggap dipondok-pondok pesadarnya. Dan itu pada waktu dibicarakan di pesantar negeri, apakah perlu diajarkan jiljen, langsung ditolak. Bahkan saya sendiri waktu itu ditanyai mengenai sejumlah kitab, bukan hanya ini saja. Kita telah pernah tidak mutabar. Akhirnya saya diserai yang paling mutabar, yaitu sahibullah hikam, dari apa namanya, Muhammad al-Tahillah s.a.w. yang menjadi kitab sahibullah hikam, dan penulisnya Himal al-Tahillah dikatakan sahibullah hikam yang mempunyai kitab hikam. Nah itu jadi namanya Menteri, bekas Menteri. Muhammad al-Tahillah spekul hikam. M-A-S hikam. Beginilah saya rasa saya kembangkan beberapa masalah untuk mencari. Mengenai yang lain saya rasa benar bahwa itu semua bergantung perkembangan salah. Di sini saya ingin setir kata-kata daripada Yai Amin Imran, ayah dari Hifu Atame, ulang pedagio PR, dia pernah di stadium batalan, itu belak-belakan mengatakan, ya Gustul ini ketua umum BPMU, saya hanya mustahsat takang, tetapi saya lebih menang, karena dia ternyata kakwa, takut istri tua. Waktu pilihan saya, dia jawab. Itu kata-kata yang salah. Kenapa? Karena orang takut istri tua itu kan kalau istrinya lebih dari satu. Nah kalau cuma satu ya enggak bisa ya, yang tua itu ya yang muda. Wih itu sahabat. Jadi salah satu argumentasi yang harus dikembangkan. kemudian ada satu hal lain lagi yang penting untuk ya kata-kata segedar sebagai apa itu namanya, tambahan bagi kita semua itu, bahwa seharusnya juga diletakkan keterangan mengenai fungsi perempuan di dalam proses modernisasi. Ini yang perlu, tidak dikembangkan, tapi di tempat lain perlu diperbuat. Karena kalau tidak jelas, maka kita akan selalu sampai pada kesimpulan bahwa wanita atau perempuan Islam itu hanya melejar, tidak dikembangkan saja. Saya rasa saya cukup banyak berbicara tentang hal-hal apa ini, kemudian ada kemudian untuk perempuan sumbangan yang dapat menjadi bahan perempuan kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya, Ibu Atas Sendar ini akan menyerahkan kepada Ibu Susang, representatif for Foundation, perlu terserahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Kyai Yuseni Muhammad akan menyerahkan kepada Bapak Haji Ahmad Muhtar, mewakili dari kalangan pesantren. Beliau dari pesantren Danur Rahman. Kami persilakan. Berikutnya, Bapak Lufi akan menyerahkan Kepada Ibu Elok Faikoh, mewakili dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Kami persilakan. Berikutnya, Ibu Cici Farha akan menyerahkan untuk untuk datang kerjaan kita semua, dari kalangan OSM, yaitu Elbih Hapikoh, kepada Ibu Ratna, Bapak Haji, dan Bapak Haji. Dilanjutkan dengan Ibu Arifah Fauzi akan menyerahkan untuk perwakilan dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam hal ini diwakili oleh PP Muhammadiyah. Kepada yang mewakili dari PP Muhammadiyah, kami persilakan. Bapak Haji, dan Bapak Haji, dan Bapak Haji. Bapak Haji, dan Bapak Haji, dan Bapak Haji. Bapak Haji, dan Bapak Haji. Bapak Haji, in pointer mobil, Kepada Ibu Murni, kami bersilakan untuk wakilinya. Aplausp Berikutnya Ibu Badia Fahyumi akan mengerahkan untuk rekan kerja kita dari media masa dalam hari ini diwakili oleh Kompas pada Ibu Badia Fahyumi. Dan yang terakhir Ibu Duro akan mengerahkan secara simbolik kepada perwakilan mahasiswa dalam hari ini diwakili oleh Seroja. Kami kesilapan. Terima kasih. Terima kasih.